Mantap banget bang headphone-nya kirim Halo, selamat datang lagi di Geekspedia Saya barusan abis ngulas toko yang ada di Tokopedia Kayak di bumper tadi Karena saya baru beli headphone Jadi kenapa saya beli headphone baru? Sebenernya gak penting juga sih saya ceritain ini Oke, kita gak usah ngomongin ulas-mengulas Tokopedia Karena itu gak penting Tapi temen-temen nyadar gak sih? Hal yang saya lakuin tadi yaitu ngulas, terus beli Beli produk di Tokopedia Itu adalah proses dari era disrupsi yang saat ini sedang berlangsung Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang era disrupsi Dan juga peranan kamu dan juga saya sebagai milenial Untuk memanfaatkan era disrupsi ini Oke, sebelumnya temen-temen udah tau belum sih era disrupsi itu apa? Kalau gitu kita coba cari di Google dulu Pengertian dari era disrupsi itu apa sih? Era disrupsi adalah Kita ambil yang paling pertama Oh ini langsung ada penjelasannya Era disrupsi singkatnya merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya Jadi dari artikel yang kita baca barusan Bisa diartikan bahwa era disrupsi itu adalah era di mana hal-hal konvensional berubah menjadi hal-hal digital Contohnya kayak tadi saya ngasih ulasan dan juga saya beli barang di Tokopedia Kalau dulu pastinya saya itu harus datang ke toko komputer Saya pilih-pilih headphone-nya Saya mau headphone itu baru saya bayar langsung di tempat Bedanya kalau sekarang itu udah beralih ke toko online contohnya Tokopedia tadi Saya nggak perlu datang ke toko Saya cuma buka Tokopedia.com Saya lihat katalognya Saya search Kalau saya oke Saya tinggal payment aja entah pakai online banking atau transfer manual Jadi itu adalah pengertian dari era disrupsi yaitu perubahan dari konvensional menjadi digital Yang pastinya itu akan berdampak ke seluruh sektor industri Mulai dari sektor industri kesehatan, olahraga Nah olahraga ini udah ada kan ekspor, ada Dota, ada PUBG Nah itu udah mulai berubah tuh Yang tadinya konvensional kayak cuma olahraga lari, olahraga sepak bola Sekarang itu udah ada ekspor Era disrupsi ini juga masuk ke sektor pendidikan Contohnya kayak kamu itu kalau mau belajar itu udah ada website Misalkan kamu mau belajar coding itu udah ada decoding Sekarang udah ada juga ruang guru Dan juga kalau misalkan di perkulian kamu pasti udah pakai e-learning kan Jadi ngerjain quiz itu nggak perlu lagi pakai pulpen, pakai kertas Cukup dibuka website e-learningnya diisi di situ Nah itu adalah perubahan dari konvensional menjadi digital Itu adalah era disrupsi yang secara nggak sadar Sebenarnya kita itu udah mulai beralih dari konvensional ke digital Apalagi di saat corona kayak gini sekarang meeting aja itu harus pakai Zoom, pakai Google Meetup Sebenarnya pakai telekonferensi Jadi itu makin mempercepat era disrupsi ini Sebenarnya era disrupsi ini adalah eranya kita banget para milenial Karena kita itu tumbuh bersama teknologi-teknologi ini Jadi kayak ada internet, kalau kamu main warnet dulu kan Terus ada HP, smartphone Itu udah hal yang umum lah buat kita para milenial Jadi di era disrupsi ini kita bisa memanfaatkan lebih banyak resource atau teknologi yang ada Jadi gini di video kali ini saya mau menyampaikan tentang peranan kita sebagai milenial Sebagai mahasiswa Khususnya di teknologi informasi bahwa di era disrupsi ini udah nggak ada lagi nih manja-manja sebagai mahasiswa Maksudnya manja-manja ini adalah kamu disuapinin pengetahuan cuma dari perkuliahan Cuma dari bapak dan ibu dosen Di era disrupsi ini kamu tuh gampang banget buat nyari informasi yang ada Tinggal googling aja kuy Tinggal nyari nih disini kamu mau apa Tinggal ketik di google.com Misalkan kamu mau cari informasi tentang belajar Android Itu udah ada gitu semuanya Udah tersedia di search engine Dan juga kita sebagai khususnya saya sebagai lulusan dari fakultas ilmu komputer Merasakan kalau kita itu nggak terlalu butuh perpustakaan Karena perpustakaan kita itu ada di internet Ada di forum, ada di artikel blog-blog tentang teknologi, tentang programming Karena memang kita nih cocok banget untuk era disrupsi ini Karena memang kita itu orang teknik yang ngerjain hal-hal berbau software dan hardware Jadi di era disrupsi ini udah nggak ada nih yang namanya manja-manja Kamu sebagai mahasiswa nggak tahu hal karena bilangnya itu belum diajarin di perkuliahan Udah nggak relevan lagi kalau kamu ngomong kayak gitu Jadi tugas para ibu dan bapak dosen adalah memang memberikan kamu pengetahuan Tapi yang mengembangkan itu adalah kamu sendiri Jadi karena gampang banget sekarang dapat informasi tinggal googling Kamu harusnya bisa melewati atau melebihi mata kuliah itu sendiri Jadi contohnya gini Misalkan kamu semester 2 Kamu diajarin pemograman web Web dasar itu dikenalin sama HTML, CSS Itu basic banget kan Kamu udah tahu nih HTML dan CSS Coba pakai google, googling atau search engine lain lah Pokoknya manfaatin internet untuk mencari tahu lebih hal mengenai HTML dan CSS ini Jadi gini Kalau kamu udah tahu HTML dan CSS lah dari perkuliahan Nah bapak ibu dosen yang ngasih tahu Kamu itu tugasnya adalah melampaui itu Contohnya kamu belajar framework dari HTML dan CSS Kayak bootstrap Nah itu kan udah ngelewatin tuh Udah ngelewatin mata kuliah Karena di kuliah kamu belum diajarin Tapi kamu di rumah itu udah tahu duluan gitu Oh itu keren banget sih Itu keren banget Serius itu keren banget Jadi itu yang mau saya sampaikan Sebagai alumni dari Fakultas Semua Komputer Dan kalian calon-calon sarjana Tolong manfaatkan era disrupsi ini dengan semaksimal mungkin Pakai internet dengan efisien dan efektif Karena informasi tentang perkuliahan kamu itu banyak banget di internet Dan sekarang yang dibutuhkan adalah Nggak hanya cuma nungguin mata kuliah dan dapet IPK bagus Tapi inisiatif itu sangat dibutuhkan Jadi intinya kita sebagai millennials ini Memang memiliki peranan penting di era disrupsi ini Karena ke depannya teknologi ini memang akan Ya di kehidupan kita terus lah Dan kita sebagai millennials harus bisa lebih memanfaatkan lah Oke itu aja dari Geekspedia Saya Agus Tiar undur diri Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.